Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin ya robbal alamin Nah ketemu lagi dengan aku Eno di channel Eno Official Yang memberikan informasi seputar dunia tutorial dan juga dunia perbankan Di video kali ini aku akan ngebahas bagaimana cara melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Indodana Yang terpercaya dan juga diawasi oleh OJK Juga bisa dipakai untuk melakukan top up e-wallet seperti UFU, Dana dan juga GoPay Serta pencairannya tidak memerlukan rekening bank Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus mendukung aku ya teman-teman Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya Nah mungkin dari kita banyak yang belum tahu apa itu aplikasi Indodana Nah sini aku jelasin ya teman-teman Indodana sendiri berasal dari PT Arta Dana Teknologi Indodana Payletter sendiri membelikan layanan pembiayaan berupa Indodana Payletter Dan layanan co-branding seperti Bli-Bli dan juga Tiket Payletter Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan keuangan Nah untuk aplikasi Indodana sendiri sudah terdaftar dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Pada tanggal 19 Mei tahun 2020 Nah bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi Indodana Boleh kalian catat dulu untuk persyaratannya Yang pertama kalian harus berkewarga negaraan Indonesia dengan dilampirkan elektronik KTP Sudah berusia 20 tahun dan maksimal di 65 tahun Memiliki penghasilan minimal 2 juta setengah per bulannya Dan informasi yang diberikan benar dan juga akurat Membayar cicilan tepat waktu Maksimum suku bunga tahunan di 56% Sudah termasuk biaya provisi Nah untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke tutorialnya Bagi kalian yang belum memiliki aplikasi Indodana Payletter dan juga pinjaman Boleh kalian download dulu ya teman-teman Di App Store atau Play Store yang ada di HP kamu Kalian bisa mendapatkan limit Payletter dan juga pinjaman tunai dengan total hingga 50 juta rupiah Kita juga bisa belanja online di ratusan toko lainnya Pengajuannya juga mudah dan praktis hanya 5 menit saja Dan Payletter 30 hari bunga 0% cicilan tanpa kartu kredit hingga 12 bulan atau 1 tahun Langsung klik lanjut Untuk limit Indodana Payletter bisa mencapai 50 juta rupiah dan dana tunai maksimal 20 juta rupiah Langsung klik masuk atau daftar sekarang Masukkan nomor handphone yang aktif Pilih metode verifikasi bisa melalui WhatsApp atau juga SMS Langsung aja klik WhatsApp Masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan lewat WhatsApp tadi Langsung klik saya mengerti Isi informasi pribadi mulai dari nama lengkap sesuai KTP Alamat email Kemudian pendidikan terakhir Nama ibu kandung Status kepemilikan tempat tinggal Serta kontak darurat Mulai dari hubungan dan juga nama lengkap Jika semua sudah diisi Maka langsung aja klik lanjut Isi juga informasi pekerjaan Dan juga data keuangan Jika semua sudah diisi Maka langsung aja klik lanjut Sekarang masuk ke bagian upload dokumen Upload KTP asli dan tidak boleh fotokopian Serta verifikasi wajah Beberapa tips agar KTP bisa terverifikasi Yakni kita harus menggunakan KTP yang asli Letakkan KTP di tempat yang sudah ada bingkainya Tidak terpotong dan foto terlihat jelas Seperti contoh KTP berikut ini Pastikan data di bawah sudah benar Langsung aja klik lanjut Ikuti instruksi yang sudah ada Gelengkan kepala, kedipkan, dan buka mulut Setelah data pengajuan sudah diisi secara lengkap Maka langsung aja klik kirim pengajuan Dana tunai hingga 20 juta rupiah Dengan tender hingga 12 bulan Langsung aja klik saya setuju Dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku Dan klik dapatkan tawaran dana tunai Pihak indodana sedang menghitung Berapa limit yang nanti aku dapatkan Untuk laporannya biasanya di 1x24 jam Tapi biasanya sebelum itu sudah ada laporannya ya Jika pengajuan sudah disetujui Dan limit juga sudah keluar Berapa besar pinjaman yang bisa aku ajukan Tinggal kita cairkan aja Sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan Nah selamat mencoba ya teman-teman Semoga pengajuan kalian disetujui Nah untuk limit setelah pengajuan Biasanya kita dapatkan 1 hingga 2 hari kerja Jika pengajuan kalian ditolak Atau masih ditolak Mungkin ada informasi yang belum lengkap dan jelas Atau persyaratan yang belum kalian penuhi Nah aku doakan Semoga kalian bisa mendapatkan limit Dan bisa melakukan pencairan Di aplikasi indodana tunai Dan juga indodana pay letter Terima kasih ya teman-teman Untuk terus mendukung aku Dengan cara klik tombol subscribe Like, comment Serta tekan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye